Halo guys, selamat datang lagi di Gonardy Gaming Kita akan memainkan game Whiteout Survivor guys Sebelumnya buat teman-teman yang mungkin kaget lihat akun saya yang Kenapa jadi powernya jadi kecil dan lain sebagainya itu karena saya sekarang ini main di server 289 guys Di server 18 itu saya sudah tidak terlalu mainin lagi guys Cuma login aja buat ambil VIP, ya biasa-biasa begitu lah Tidak perlu main bagaimana lagi Di sini saya akan memperlihatkan auto hunting guys Ada request dari teman subscriber guys Bagaimana itu auto hunting Pertama-tama auto hunting itu kayaknya kita harus beli pack yang per bulan guys Ini Ultra value monthly card guys Ini dia ada auto huntingnya guys Jadi kalau kalian sudah aktif ini atau sudah beli ini Tinggal search aja guys Ini auto hunting Nah kalian bisa setting nih Nah 19 dari 19 kalau mau berapa dari bis berapa 15 ke 19 nanti dia hunting sendiri guys Tapi saya selalu paling tinggi guys Ini primary capacity ini kalau misalkan kita sudah capai 30% dari kapasitas rumah sakit guys dia berhenti sendiri Begitu guys Yang di bawah ini kalau kalian mau pakai stamina guys Stamina kaleng Nah Yang di sini tinggal di setting guys Nah Biasanya saya cuma pakai equalize aja guys Nah Dia nanti pergi sendiri guys Nah Begitu Lihat ini yang sebelah kiri nih Yang marching ini Yang warna ungu Nah itu auto hunting guys Dia hunting sendiri tuh guys Tapi selama stamina kita ada Dan HP kita tinggal AFK guys Jadi jangan offline Kalau offline ya tercancel guys Tapi Kalau sudah jalan begini tetap Sudah terjadi guys Sudah apa namanya Sudah pasti dapat dua itu guys Otomatis guys Tapi untuk yang berikutnya Dia berhenti tuh guys Auto huntingnya Sekalian Saya kasih lihat Ini Di server 28 9 guys Leaderboardnya Peringkat aliansiku ini Yang satu guys Ya tidak jauhnya dengan ranking gue lah Dan rata-rata di QFC ini guys Player Indonesia Dari Aliansi BDL kecil guys Kalau BDL Capital itu Dia ranking satu guys Kita kan family nya dulu Tapi karena Tapi karena Kami sudah di zero Berhenti guys Pindah server baru Jadi main bareng lagi Disini guys Itu kenapa kita di zero guys Karena Mereka itu Tidak mau Dilawan di fortress guys Di stronghold Fortress Kenapa Karena mereka slow hand guys Beda kita orang Indonesia Fast hand Kalau buka rally itu Fix juara satu guys Kita duluan yang sampai Mereka terlambat Satu detik Dua detik Nah karena itu Kita menang Rally guys Mereka lambat Ya karena itu Mereka Tidak suka guys Makanya kita di zero guys Karena Kita pikir juga Masa Masa Aliansi utama Perlakuannya begitu Ditambah lagi State nya juga Sudah mati Ya sudah Bareng bareng Pindah guys Di state ini guys 289 Sudah dari awal Sudah berbagi guys Maksudnya Sudah berfokus Ke state versus state Kaey kemarin tuh guys Aman guys Nap 10 Killing event itu Kalau selama Killing event Dua hari itu Nap Non aggression pack Itu artinya Tidak boleh diserang Top 10 guys Selesai kaey guys Killing event Kita kembali Nap 20 guys Jadi top 20 Aliansi itu Tidak disentuh guys Tidak disentuh Jadi Server baru ini Lebih bagus Karena Mereka langsung Berfokus Ke state versus state guys Saya rasa Videonya sampai disini guys Buat teman yang Suka dengan videonya Tolong dibantu dengan Subscribe Diaktifkan loncengnya Di like Dan di share Ke teman teman yang lain Oke Sampai jumpa di video saya berikutnya Bye bye